Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang awal mula keberadaan suku Jawa di negara Republik Suriname. Suku Jawa sudah berada di Suriname sejak akhir abad ke-19, di mana angkatan pertamanya dibawa oleh kolonis Belanda dari India-Belanda, sekarang Indonesia, sehingga dinamakan etnis Jawa-Suriname. Sebagian keturunan mereka ada yang tinggal di Belanda. Sampai sekarang, mereka tetap menuturkan bahasa Jawa. Jauh sebelum Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, Pemerintah Kerajaan Belanda sejak tahun 1890 sampai tahun 1939, telah mengirimkan 32.956 orang tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname. Kedudukan Suriname dan Indonesia pada waktu itu adalah sama-sama negara jajahan di bawah Pemerintah Kerajaan Belanda. Maksud dan tujuan pengiriman tenaga kerja itu adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan yang ada di Suriname. Kekurangan tenaga kerja itu sendiri adalah akibat dihapus dan dibebaskannya sistem perbudakan pada tanggal 1 Juli tahun 1863. Dampaknya, banyak perkebunan tidak terurus, sehingga terlantar. Perekonomian Suriname yang semula tergantung dari hasil perkebunan, turun drastis. Pertimbangan lain dari pemerintah Kerajaan Belanda yang mengirimkan tenaga kerja ke Suriname saat itu adalah, karena rendahnya perekonomian penduduk di Pulau Jawa, yang disebabkan oleh bencana alam meletusnya gunung berapi, dan padatnya jumlah penduduk. Akan tetapi menurut disertasi Prof. Dr. Yusuf Ismail di Universitas Leiden, di Belanda tahun 1949 menyatakan, bukan kelebihan penduduk yang menjadi alasan untuk berimigrasi ke Suriname, melainkan kemelaratan yang sangat yang diderita penduduk di beberapa daerah di Jawa pada satu pihak, dan kepentingan perkebunan-perkebunan di Suriname pada lain pihak. Gelombang pertama pengiriman tenaga kerja itu diberangkatkan dari Batavia, yaitu Jakarta sekarang, pada tanggal 21 Mei tahun 1890 dengan kapal SS Koningin Ema. Setelah singgah di negeri Belanda, akhirnya kapal tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus tahun 1890. Tenaga kerja gelombang pertama sebanyak 94 orang, terdiri dari 61 orang pria, 31 orang wanita, dan 2 orang anak dan ditempatkan di perkebunan tebu, dan pabrik Gula Marienberg. Tenaga kerja gelombang kedua sebanyak 582 orang, tiba di Suriname pada tanggal 16 Juni tahun 1894 dengan kapal SS Forwats. Karena muatan kapal kedua ini melebihi kapasitas, menyebabkan kapal tidak memenuhi syarat sebagai kapal angkut personil, akibatnya 64 orang penumpang kapal meninggal dunia, dan 85 orang harus dirawat di rumah sakit setelah kapal tiba di pelabuhan Paramaribo, Suriname. Kejadian yang menyedihkan ini tidak ada tanggapan dari pemerintah Belanda. Mungkin pemerintah kerajaan Belanda beranggapan bahwa yang meninggal itu hanya para pekerja miskin, sehingga tidak perlu ada tindakan apa-apa. Meskipun demikian, pengiriman tenaga kerja ini berjalan terus sepanjang tahun, sampai dengan pengiriman terakhir sebanyak 990 orang yang tiba di Suriname pada tanggal 13 Desember 1939. Dari tahun 1890 sampai tahun 1914, rute pelayaran ke Suriname selalu singgah di negeri Belanda, selebihnya tidak. Pengiriman para tenaga kerja itu menggunakan 77 buah kapal laut dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran swasta, The Netherlands Handel Massecapic. Tetapi sejak tahun 1897 pengiriman tenaga kerja dilaksanakan sendiri oleh pemerintah India Belanda. Ternyata, program pengiriman tenaga kerja ke Suriname ini telah mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Atas dasar itu, maka pada bulan November tahun 1905, pemerintah kerajaan Belanda memindahkan 155 kepala keluarga asal Pulau Jawa, dari keresidenan Kedu, yaitu dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen dan Purworejo ke daerah gedong tataan di keresidenan Lampung, Sumatera Selatan ini adalah awal mula sejarah transmigrasi di Indonesia pada zaman Belanda dengan nama kolonisasi. Sampai dengan tahun 1930, para TKI itu dipekerjakan di perkebunan tebu, kakao, kopi dan pertambangan buait di bawah Poenale Sangti. Sesudah tahun itu mereka bekerja sebagai buruh merdeka, tetapi faktanya masih harus bekerja dengan syarat-syarat Poenale Sangti. Gaji yang diterima oleh pekerja laki-laki usia di atas 16 tahun sebesar 60 sen sehari. Dan pekerja wanita usia di atas 10 tahun sebesar 40 sen sehari. Berdasarkan perjanjian, para tenaga kerja itu harus bekerja kontrak selama 5 tahun. Dengan ketentuan, mereka harus bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Setiap hari harus bekerja selama 8 jam di perkebunan atau 10 jam di pabrik. Setelah masa kontrak berakhir, mereka diberi hak untuk pulang kembali ke Indonesia atas biaya pemerintah Belanda. Menurut catatan, antara tahun 1890 dan 1939 sebanyak 8.130 orang TKI telah menggunakan haknya kembali ke Indonesia. Pada tahun 1947, terjadi lagi gelombang repatriasi berikutnya sekitar 700 orang, menggunakan kapal tabian. Selebihnya, memilih tetap tinggal di Suriname, walaupun hubungan kerja kontrak dengan para pemilik perkebunan sudah berakhir. Mereka yang memilih tetap tinggal di Suriname, dan tidak ingin pulang ke Indonesia, memperoleh pembagian sebidang tanah garapan, serta menerima penggantian uang repatriasi sebesar 100 bul dan Suriname per orang. Pada masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak pekerja Indonesia yang beralih profesi, menjadi pekerja pertambangan bauksit di Moengo, Paranam dan Biliton. Akibatnya beberapa daerah yang semula dikenal sebagai distrik orang-orang Jawa yang bertani dan bercocok tanam, antara lain di distrik Komewicene, Saramaca, Koroni dan Nikeri, terasa semakin berkurang jumlahnya. Selama Peran Dunia II, kondisi perekonomian masyarakat Suriname agak membaik. Ini berkat adanya lapangan kerja, pada pembangunan instalasi militer sekutu di Paramaribo, dan sekitarnya yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi, setelah tentara sekutu menghentikan pembangunan instalasi militernya, kondisi perekonomian terutama, masyarakat bawah, kembali memprihatinkan. Hasil KMB, Konferensi Meja Bundar, di Den Haag, Suriname memperoleh status pemerintahan otonom, di mana hak dan kewajibannya, disamakan dengan provinsi-provinsi yang ada di negeri Belanda. Akibatnya di Suriname muncul partai politik. Pada tahun 1946, berdiri partai politik milik Wong Jowo, PBIS, yaitu, Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname, pimpinan Bapak Sudiono Suriwi Sastro, yang kemudian digantikan oleh Bapak Salikin Mardi Harjo. Pada tahun 1947, berdiri parpol Wong Jowo lain, KTPI, yaitu, Kaum Tani Persatuan Indonesia, pimpinan Bapak Iding Suminta. Dampaknya, masyarakat Indonesia pecah menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat dan saling bertentangan. Kecuali itu, karena adanya beberapa suku bangsa yang tinggal di Suriname, maka persaingan antar etnis pun tidak bisa dihindarkan. Posisi jabatan dalam pemerintahan, banyak didominasi oleh orang-orang kreol. Kondisi yang memprihatinkan ini menarik perhatian seorang sosiolog Indonesia, Prof. Dr. Yusuf Ismaek, yang pada bulan Maret tahun 1951 mengadakan studi ke Suriname, dan menulis sebuah buku yang diberi judul Indonesia, pada pantai lautan Atlantik. Dari penulisan buku itu pula, pemerintah Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap nasib sekitar 40.000 orang, warga negara Indonesia yang tinggal di Suriname, dan membuka kantor komisariat di Paramaribo. Komisariat itu telah berkembang menjadi konsulat jenderal, dan saat ini telah berubah menjadi kedutaan besar. Sebagai komisaris RI yang pertama adalah Bapak Sudarto Hadinoto. Tahun 1950 di Suriname diadakan pemilihan umum. Setelah terbentuk lembaga legislatif hasil pemilu, Suriname menjadi daerah otonom di bawah kerajaan Belanda. Secara otomatis seluruh penduduk Suriname menjadi warga negara Belanda. Ketentuan ini ditentang oleh sekitar 75% masyarakat Indonesia. Mereka menolak menjadi warga negara Belanda dan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, serta ingin pulang ke Indonesia, meskipun dengan biaya sendiri. Akhirnya, mereka berhasil mengirimkan delegasi ke Indonesia, menghadap Presiden Republik Indonesia, untuk menyampaikan keinginannya itu. Pada tanggal 15 Oktober 1951, mereka mendirikan Yayasan Tanah Air, yang disebut YTA, yang dipimpin Salikin Harjo dengan tujuan utama, mulihan Jowo. Karena padatnya penduduk di Pulau Jawa, awalnya pemerintah Republik Indonesia berencana akan menempatkan para repatrian itu di daerah Metro, Provinsi Lampung. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya pemerintah memutuskan dan menempatkan para repatrian Suriname itu di Desa Lingkin Baru, atau Tongar, Kabupaten Pasaman, Sumatera Tengah, pada waktu itu, yang jaraknya 180 km dari kota Padang. Berkat usaha dan perjuangan yang gigih itu, maka pada tanggal 4 Januari 1954 dengan menumpang sebuah kapal kargo, kapal angkut barang MS Langkoyas, rombongan pertama repatrian Suriname itu pulang ke Indonesia sebagai repatrian. Saat kapal sedang mengadakan persiapan akan meninggalkan pelabuhan Paramaribo, ribuan penduduk Suriname baik orang-orang Creol, India, Tionghoa, dan lain-lain. Terutama para Wong Jowo yang masih tinggal, datang dari berbagai daerah di Suriname, ke Paramaribo, berjubel di pinggir jalan sekitar pelabuhan untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Ratusan perahu bermotor dan perahu dayung mengelilingi kapal untuk memberi penghormatan dengan cara membakar mercon atau petasan, dan mengibarkan bendera. Suasana pada waktu itu sangat amat mengharukan, sehingga sangat sulit untuk melukiskannya. Ada suami yang meninggalkan istri, ada pula istri yang meninggalkan suami. Banyak keluarga yang terpaksa berpisah. Banyak anak yang meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya. Untuk mewujudkan perhelatan besar muli Njowo itu, semua konsekuensi biaya yang timbul, ditanggung sendiri oleh para repatrian. Antara lain ongkos perjalanan laut dari Suriname ke Indonesia untuk orang dewasa, dan remaja yang telah berusia 10 tahun ke atas, anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun, tidak membayar. Di samping membayar tiket kapal, para repatrian membawa bahan pangan berupa beras 35 ton, alat-alat pertanian, kendaraan bermotor, mesin-mesin diesel, dan alat-alat berat lainnya untuk persiapan tinggal di Tanah Harapan, Sumatera. Perjalanan laut dari Suriname ke Indonesia ini, dipimpin oleh Wakil Ketua YTA Bapak Yohanes Wagino Karyo di Mejo. Beliau telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 2007 dan dimakamkan di Pakem, Kaliurang, daerah istimewa Yogyakarta. Dibantu oleh Sekretaris YTA Bapak Frans Ngadmin Sumopawiro, sekarang tinggal di Pekanbaru, dan Bendahara YTA Bapak Admin Jan Sastro, sekarang tinggal di Jakarta. Sesuai rencana rombongan pertama ini akan diikuti oleh rombongan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagai akibat putusnya hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda masalah irian barat, maka rombongan kedua dan seterusnya batal pulang ke Indonesia. Meskipun saat ini hubungan diplomatik antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia sudah baik, bahkan Suriname sudah membuka kedutaan besarnya di Jakarta, tetapi gagasan dan usaha untuk meneruskan gerakan muli Anjowo belum pernah ada lagi. Menjelang kemerdekaan Suriname tahun 1975, telah terjadi eksodus secara besar-besaran. Sekitar 150 ribu orang penduduk Suriname termasuk beberapa orang Indonesia telah pindah ke negeri Belanda. Sekitar 150 orang Indonesia pindah ke Guyana Perancis, sebuah negara jajahan Perancis yang lokasinya tepat di sebelah timur Suriname. Hal ini disebabkan oleh penindasan politis yang dilakukan oleh golongan kreole dan ketegangan hubungan antar etnis sejak kampanye pemilihan umum tahun 1973. Itulah sebabnya sejak 1975 sampai sekarang, lebih dari 25 ribu orang Indonesia suku Jawa asal Suriname telah tinggal menetap di negeri Belanda, di Guyana Perancis dan di daerah lain, di sekitar Suriname. Sejak Suriname merdeka pada tanggal 25 November tahun 1975, telah muncul beberapa partai politik yang berbau Indonesia. Antara lain pendawa lima, percacah luhur, dan lain-lain. Yang telah berhasil melahirkan pemimpin orang-orang Indonesia generasi kedua, yaitu Bapak Willy Sumita, Bapak Paul Salam Sumo Harjo, dan lain-lain. Pada awal tahun 2000 muncul lagi beberapa pemimpin muda lainnya, sehingga jumlah orang-orang Indonesia yang pernah menjadi anggota parlemen DPR tercatat sebanyak 68 orang dan yang pernah menjadi menteri sebanyak 30 orang. Meskipun orang-orang Indonesia ini telah lebih dari 100 tahun tinggal di Suriname, kenyataannya mereka masih memiliki adat dan kebiasaan seperti di Pulau Jawa, antara lain masih ditemukan Pesta Tayuban, Wayang Kulit, Wayang Orang, Ludruk, Tarian Jarang Kepang, dan lain-lain. Di distrik tertentu yang sebagian besar penduduknya orang-orang Indonesia, suasana Jawa masih terasa kental. Sayangnya, bahasa Indonesia belum dimengerti, karena memang belum diajarkan secara intensif. Bahasa Jawa Moko masih digunakan terutama oleh para orang tua dan kalangan terbatas, khususnya di distrik orang-orang Jawa. Ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama, berpolitik, kondisi perekonomian, sosial dan kebudayaan orang-orang Indonesia di Suriname telah jauh lebih baik. Banyak di antara mereka yang berkunjung ke Indonesia untuk menelusuri sanak familinya maupun keperluan lainnya. Bahkan sudah ada hubungan dagang antara Suriname dengan Indonesia, walaupun sifatnya masih kecil-kecilan. Kelihatannya orang-orang Indonesia, yang masih tinggal di Suriname maupun yang tinggal di negeri Belanda, telah menjadikan Republik Suriname sebagai tanah airnya yang baru. Mereka menyatakan lebih baik tidak pulang dan tinggal di Suriname daripada tinggal di Indonesia. Ini bisa dimengerti, karena mereka lebih mengenal negeri Belanda dan Suriname daripada Indonesia. Berbeda dengan rekan-rekan mereka yang telah pulang ke Indonesia. Mereka telah menjadikan Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya, meskipun banyak di antara mereka yang lahir di Suriname.